Kulotasi gak ada Allah Lepas Lepas Percuma Sembayang baduknya sampai gosong Tapi Allah hilang Percuma Ngaji rutin Allahnya hilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ilah Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi Wa ashabihi wa azwajihi Wa zurriyatihi Wa ahli beytihi Shaykulillahi Lahumul Fatiha Euzubillah inna shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alhamdulillahi Rabbil Alameen Arrahmanirrahim Maliki Yawuddin Iyaka na'budu Wa Iyaka nasta'in Ihdina sirata Al-mustakim Sirata Al-lazina an'amda Alayhim Wa ili Al-mahadubi Alayhim Waladda Al-lina Amin Wa ila hadrati Jamil Amya'i Wa al-mursalin Wa sahabati Wa tabi'in Wa ulama'i Al-amilin Wal awliya'i Al-mursalin 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 Al-maylands al-rahmahni r-rahmahni yawmikiri inyaka nakbud inyaka nasta'il ihlena sirata al-mustakim sirata al-medicina an'udho aliim gharil ma'udho bihanim walaktar niim wa ilah abrati walidina wadidikum wamaseidina wamaseehikum wakustadhina wakustadhikum Walisaili al-Muslimin wal-Muslimat wal-Mu'minina wal-Mu'minat kaafatan amadan Shai'u lillahi lana wal-Aumul Fatiha Euzubillahimna shaitan al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Malikya uniddi Iyaka na'udu wa Iyaka naskahin Yuhni nasirat al-Mustakif Sirat al-Ladhyna an-Anti alayhim Waili al-Mahdubi alayhim Walat taalimah Summa hadiyyatul Fatiha Khususan Jammah Majlis Taqim Raadal Majlis Be Barakatil Fatiha Euzubillahimna shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Bismillahirrahmanirrahim Malik yang indih Iyaka na'bud Wa Iyaka nasta'in Yahdina sirat al-mustakim Sirat al-ladhina An-an-ta'alihim Ghayril mahalumi alayhim Walak-kari Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah 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 Yaitu dari segala sifat-sifat yang berkentangan dengan kehambaanmu. Untuk apa kita diingatkan oleh gagam supaya keluar? Yang dimaksud keluar ini adalah tinggalkanlah sifat-sifat kejelekanmu sebagai manusia. Li ubudi yatika litakuna li nida ilhak mojiba. Agar supaya engkau bisa menjawab panggilan Allah. Dan bisa mendekat kehadirannya. Ya ma'arah kematullahi wabarakatuh. Kajian kita bikam pagi hari ini kita diingatkan oleh kitab bikam. Bahwa manusia itu punya dua potensi. Yang mengatakan dua potensi ini siapa? Allah. Di dalam Al-Qur'an yaitu surat as-sam. Surat as-sam itu surat urut nomor 91. Jadi panjangnya nanti kalau ingin melihat langsung saja. Surat urutan nomor 91. Pada ayat 8. Sebenarnya ini ada kaitan nanti ayat 8, 9, dan 10. Tapi konteknya ini yang diterangkan ayat 8. Ini kabar langit. Firman Allah. Yang memberitahu kepada makhluk bumi. Yaitu manusia. Ya kita ini. Bagaimana kabar dari Allah? Bahwa manusia itu punya dua potensi. Kalimatnya pendek tapi ini cukup untuk menjawab. Identifikasi manusia itu diiringi dengan dua potensi. Potensi pertama yaitu Al-Fujur. Potensi kedua Atakwa. Jadi ayat ini mengingatkan. Fa'alhamaha hujuraha watakwa. Maka Allah mengilhamkan kepadamu. Kepada jiwamu. Yaitu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Jadi barangkali kalau kita bisa menyimpulkan hidup itu menentukan pilihan. Kalau tidak ketemu namanya pilihan kebenaran, kebaikan, takwa. Pasti kita akan masuk pilihan Al-Fujur. Kefasikan. Manusia itu kalau tidak ketemu yang namanya jalan keselamatan. Pasti masuk jalan kesesatan. Ini perlu diketahui dulu. Tidak ada yang ketiga. Ya cuma dua itu. Karena terminal akhirnya di akhirat nanti jazah, balasan, amal hidup manusia itu cuma dua terminal. Yang takwa masuk surga, yang hujur masuk neraka. Jadi kita tidak perlu mereka-reka. Awal ini potongan yang melbusin diri. Yang tahu dirinya. Nah, kami nanti memberitahu melalui secara hikam. Ciri-ciri orang yang hujur. Ciri-ciri orang yang disekut takwa. Jalan dua jalan ini yang akan dipilih oleh manusia. Saya ulang kembali supaya ngaji ini tidak saja saya yang berpikir. Panjengah mendengarkan dan berpikir. Karena tak faktur itu perintah. Monggo. Keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Coba panjengah renungankan. Kalau disebut keluarlah, itu aslinya ada di dalam. Misalnya analogi gini. Mohon jamaah, majur, iman, setelah ngaji ini semuanya keluar. Berarti asalnya di dalam. Keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Itu artinya tinggalkanlah, jauhilah dari sifat-sifat kejelekanmu. Nah, Quran memberitahu. Menunggu saya itu tidak api. Saya tidak api, saya tidak api, saya tidak api. Saya tidak api, saya tidak api, saya tidak api. Saya tidak api, saya tidak api, saya tidak api. Keseimbangan itu. Lalu bagaimana cara kita untuk merawat dua potensi ini? Kalaupun tidak bisa menghilangkan, kurangilah kejelekannya, tambahilah kebaikan. Sekarang ada yaitu analogi simetri. Umur manusia itu semakin lama, semakin tua. Betul? Jata hidup manusia di dunia semakin berkurang. Berkurang ya. Sekarang, kalau dari sinergi yang begini. Seharusnya umurnya bertambah, kebaikannya juga ikut bertambah. Itu sinergi itu namanya. Seharusnya jatah usianya berkurang, kejelekannya ikut berkurang. Sekarang yang tahu kita ini bertambah atau berkurang, kan dirinya sendiri. Dan petugas Allah yaitu malaikat yang mencatat amat. Sekarang, keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Yang sifat-sifat ini bertentangan dengan yaitu kehambaanmu. Saya pernah mengingatkan, ngaji hikam itu ada kalimat kunci yang itu menginspirasi. Bunyinya begini. Menuhankan Allah, memaklukkan manusia. Menuhankan Allah, memaklukkan manusia. Nah, kenapa kok harus agak begitu? Karena agak. Manusia meskipun mengaku Islam, belum menempatkan Allah itu sebagai Tuhan. Sekaligus pula, bisa jadi. Yaitu overbelebihan. Menganggap manusia memiliki sifat-sifat seperti Tuhan. Nah, ini kan tauhid. Nah, setelah itu diingatkan hikam. Tinggalkanlah sifat-sifat kejelekan yang menempel pada dirimu. Yang bertentangan sebenarnya yaitu penghambaanmu, tugasmu di dunia adalah satu. Tugas manusia di dunia cuma satu. Jadi tugas kita ini ta'abud. Pagi hari ini, kita di masjid ini mewujudkan ubudiyah. Ta'abud. Sholat subuh, ngaji, ini namanya wujud ubudiyah. Ketika kita ini, ingin melakukan hak ubudiyah kita, ini tidak mudah. Tidak mudah. Karena ada perintang-perintang yang menghalangi. Yang disebut tadi, potensi negatif. Yang disebut dalam Quran Surat As-Sham ayat 8 tadi. Katanya Allah. Maka Allah mengilhamkan. Memberikan sesuatu. Potensi, tak anggap gitu aja lah. Al-fujur, yaitu kefasikan. Apa itu pasikan? Orang keluar dari aturan. Orang melanggar norma. Itu pasik itu. Orang ngaku Islam, tapi tidak menjalankan syariat agama. Itu pasik. Orang diperintah, tapi tidak dijalankan. Itu pasik. Misalnya ada seorang pimpinan. Kemudian memberi perintah kepada bapak. Ini tolong dikerjakan. Waktunya saya beri, yaitu waktu sekian jam. Lalu yang diperintah tidak mengerjakan. Maka orang ini fujur. Orang ini keluar dari aturan dan perintah. Yang kedua, watakwahan dan ketakwaan. Itu potensi positif. Al-fujur itu potensi dekatif. Terminal tujuan daripada, yaitu tugas penghambaan adalah ibadah. Maka muncul. Orang bisa ibadah itu ringan apa berat? Saya menjawab. Terus jawab apa? Ngawur, tidak apa-apa. Orang bisa ibadah itu ringan apa berat? Model ini ada yang terlalu model. Ada yang menjawab, ngawur. Ada yang menjawab, meneng. Ada yang ragu-ragu. Sampai merah. Ini tutup ujian. Jangan menjawab, ngawur. Orang ibadah kepada aku ringan apa berat? Ini bisa menjawab. Tidak menjawab-jawab. Berat. Berat. Kecuali mendapatkan support, mendapatkan bantuan, pertolongan, menjadi ringan. Pertanyaan, siapa yang bisa menolong yang berat menjadi ringan? Nah, itu namanya Tauhidut. Saya kita tahu ini. Salah subuh ini, aku masih orang-orang rakaat. Abot, nampak enteng. Abot. Sekarang diteruskan. Wih, salah subuhku rasanya abot, dikongkong meluk jamaah. Abot, nampak enteng. Usabot, dikong jamaah. Berat apa, ingat? Tambah berat. Makanya, melangkahkan kaki dari rumah ke majur iman itu. Meniti jalan, menuju surga Allah. Amin. Tadi sampai, nanti bayang, dalam suarga itu apa sih? Ya, terlalu, nanti. Menteri Ketua Umar, lewat blok A, blok B, blok C. Tadi, suarga itu blok-blok itu. Itu menggampangkan untuk menerang. Berat. Berat, 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 yang dekat tidak mesti datang. Yang jauh tidak mesti tidak datang. Betul? Yang bisa menjadikan datang, tidak datang. Karena ada rasa berat dan rasa ringan. Pertanyaannya, yang perlu dirawat. Tenaganya apa perasaannya? Jawab, kok mau dikatakan teman-teman ini? Yang perlu dipertahankan ini, perasaannya apa? Raganya. Lalu, anak uangku lorok. Tapi tetap buddha. Anak sehat, seger. Ditambah buker. Tapi, ini saya sebenarnya mau maaf. Tadi ini antara dua kegalauan hati. Kira-kira subuh kurang setengah jam. Saya ini megang HP, tapi tidak berani menghubungi. Kondisi saya mulai kemarin itu drop. Jadi, kamu kan tadi, saya bilang sama usia sekarang, aku kayak ono ngombe. Soalnya ono, tak mir masjid kusing, karena kayak ngombe. Tapi, pembung durung lalik. Tak ilmu. Soalnya sama tadi, ini ada kertas, ada tulisan. Doa hari kelahiran yang ke-9. Yaitu, cucu dari Bapak Haji Pramono, yang bernama, atau beri nama, Pratnya Anindita Prameslari. Saya itu kalau kandung kerama, nanti ada titipan ini lali. Makanya, terus ada tulisannya loh. Lali gak kewocok. Apa maknanya gak ada? Al-insan maharul kata wanisiyah. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Makanya kalau ada orang salah, jangan dimarahi. Itu manusia itu. Kok ini balap-balik salah? Kapan benermu? Saya menjawab. Dengan ilim, Pak Saibur ngomong. Kiri ini manusia itu salah, Pak. Jadi saya ini masih manusia. Lah yang tidak pernah salah itu apa, Pak? Malaikat. Karena malaikat tidak punya nafsu. Tidak punya kesempatan al-fujur. Malaikat itu cuma salah satu atak puas saja. Nah begitu itu loh, gak sempurna. Karena dalam hidupnya tidak ada kesempatan. Tapi orang-orang punya, misalnya ya tahu bener, ya tahu salah. Itu namanya sempurna. Tetapi perjalanannya, tekanlah, kurangilah kata hitam. Keluarkah dari sifat keburukanmu. Tinggalkan yang jelek itu. Tambah yang baik itu. Untuk bisa mewujudkan hak ubutiyahmu. Nah, dikitkan tadi ada kalimat. Nah, ini kalimatnya itu lapok kok, barangnya jelek ditinggal. Agar supaya engkau bisa menjawab panggilan sang kholik. Panggilan Allah. Kata panggilan itu, maknanya Nabi bisa macam-macam. Bulan depan ini, ya sekarang ini saya boleh masuk ya. Ada panggilan Allah kepada hamba Allah yang telah diberi kesempatan untuk yaitu menunaikan ibadah. Ini namanya panggilan Allah. Dijawab, aku penuh ya Allah panggilan. Itu makna panggilan berkaitan dengan ibadah. Hayya ala sholat. Panggilan berkaitan dengan sholat. Banyak. Nah, pertanyaannya. Memenuhi panggilan haji, umroh, panggilan sholat itu ringan apa berat? Ringan apa berat? Sekarang argumentasinya. Kalau sampai ngarah ini berat, apa? Bisginai. Yang di masjid ini kan sedang baru sholat ya. InsyaAllah semuanya banyak yang sudah ibadah haji. Amin. Sekarang. Ada orang itu sudah diberi kelebihan rezeki. Yang ngerti. Tidak ada penghalang yang bisa untuk menjalankan haji. Beda dengan dua tahun kemarin ada pandemi. Sehingga pemerintah memutuskan tidak memerangkatkan. Nah, itu kan ada uzur. Nah, sekarang kan sudah mulai dibuka lagi. Pertanyaan. Lomas Yowes dibuka lagi. Apakah orang yang punya uang banyak bisa daftar? Yang namanya, oh indah baik itu biasa. Bulen maupun plus atau plus-plus. Itu semuanya pas didatang ke Al-Haramen. Tanah suci. Untuk ibadah haji. Jawabannya? Tidak. Akelwong sugi. Tapi salah jalan. Kalimat salah jalan. Ambe sesak di jalan itu sama pandang. Aku ini ngaji tak burih cerdas gitu. Biar lo gak cerdas-cerdas ya. Salah jalan. Salah jalan. Ambe berjalan yang salah itu sama pandang. Rupanya kebiasaan ini ngaji gak kau mikir. Sekarang, saya ini orang kampung Pandutok. Saya tahu majuriman ini ada di Bermaduk Tarapan. Di blok. Ini blok apa ini? L. Karena saya tahu. Berangkat dari pintu gerbang. Mana mesti turun. Ini namanya saya tidak salah. Jalan. Tapi kalau berjalan yang salah. Bisa jadi. Sudah tahu yang namanya ini masjid. Tetapi iya. Hanya lewat saja di depan. Ada. Ada. Jadi masjid digayai lewat-lewatan saja. Mari kita introveksi. Kembali ke sekitar. Kenapa. Sifat-sifat kedelekan. Yang menempel pada diri kita. Al-fujur itu. Harus kita tinggalkan. Jawabannya di hikam. Lita kunang. Lida ilhak. Lujiban. Agar supaya engkau mampu. Memenuhi panggilan Allah. Jadi kalau ada manusia. Kok buddha nama aja. Kok wabot. Wis duwe-duwe. Ake. Kok yuk gak berangkat. Gaji gak umroh. Jangan bilang namanya hidayah dulu. Sama dengan gini. Orang itu jangan langsung. Yaitu menggunakan kata kunci. Selesai. Menyalahkan apa? Takdir. Sama dengan tadi. Kau nisi lagi nih. Kok gak. Kepingin dan menyempurnakan. Islamu. Aku loh durang oleh hidayah. Tapi. Nama dinah gak bisa. Keliling Eropa. Amerika. Biasa. Ada. Ada. Kalau gak ada. Tak betul. Pula nanti diuntang. Orang kaya di Surabaya. Saya pernah ngomong ini insya Allah Entah disini atau di majid lain Dan betul kaya Menurut saya betul kaya Karena ukuran orang sekarang Orang modern Mengatakan kaya itu mesti fasilitas Betul Makanya Zaman akhir zaman fitnah Wengkak duitunya Kudera jati rendah Menurut Menurut Manusia Jadi kaya ini melarat Dapain Pak saya pun kok bisa mengatakan Begitu saya pernah merasakan Makanya dihikam itu Alat deteksinya adalah rasa Apa bu Rasa tidak pernah bohong Kata siapa Iklan rokok Yang penting Rasanya Tuh Karena itulah Beragama itu harus bisa dirasakan Makanya dikatakan Puncak agama itu adalah akhlak Bukan pandai Banyak orang yang Dilimpai ilmu Berlimpah-limpah Tapi akhlaknya jelek Banyak manusia yang dilimpai Rahmat harta Berlimpah-limpah Tapi akhlaknya Karena itu nabi kita Rasulullah Diutus Allah Tidak mengajarkan Supaya umannya Pandai Tapi berakhlak Bu istri utam Mima makarimal Akhlak Loh akhlak Bukan makarimal ilmu Yang merenung Yang kedua Kenapa Kok sifat-sifat Wujur itu Ditinggalkan Ada terusannya Kata kita Dan supaya Kita bisa Mendekat Takor Kehadirannya Semua tugas Ibadah itu Dalam rangka Kudur Menghadirkan Diri kita Kepada Sang pemilik Apanya yang Dihadirkan Badan ini Adalah Hanya wadah Di dalam wadah ini Ada isi Yang nanti Akan dinilai oleh Allah Bukan wadahnya Tapi Isinya Karena itu Ada hadis yang Sangat populer Yang pengen Hadis ini Inna loha Layan duru Ila sawarikum Walakin Yang duru Ila kulubikum Wa alam Kalimah Hadis ini Monggo Terutama Ibu-ibu Di Sesungguhnya Allah Tidak Melihat Tidak Menilis Suara itu Bisa dimaknai Gambar Itu bisa Diartikan Adalah Yaitu Fisik Bisa dimaknai Itu termasuk Tempelan Yang nempel Di badan kita Pakaian Perhiasan Perhiasan Pada harapan Yang paling sugi Pakaian yang paling larang Perhiasannya Paling Di depan Allah Tidak Tidak Berlaku Tidak Ada Gunanya Tuhan Tidak Butuh Dipameri Betul Sampai Mengajir Tauhid Kamu Mau Mejen Ke Siapa Masjid Pakai Berdandan Sampai Berjam Jam Padahal Ngajinya Cuma Tidak Sampai Sabun Jauh Dandanya Sampai Ngajinya Dandanya Sampai Di Bujuku Lalu Kalau Sampai 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 Sifat Kelebihannya Sabar sabar nopo ustaz, sabar maca makanya kalau di salon itu khusu ngalah ngalahi, yaitu idika di kapak-kapak nopo, sampai rambut menung yang penting akhirnya, ayu pertanyaannya, sampai dok majid, di kapak nopo, sampai ajaran islam, norot, yang penting akhirnya, amal di diri dari Allah, nah kembali ke jadi ada dua tujuan kita, untuk bisa khudur kepada Allah, nyambung bahasa ilmiahnya konek menung saya, mbak gosya Allah, pedat 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 ibaratnya listrik nih, merbet ibarat lampu, gak bagus, ibarat yang namanya suara mic, itu kadangkala putus, gak putus gak saya ini kan direkam ngaji supi, ini tidak hanya di nuru iman, di masjid tidak berbanding, masjid itu udah lumayan hasil rekamannya, itu berarti hasil kualitas dari suara resonansi yang ditampilkan dari, yaitu suara ini ada yang bagus, ada yang tidak, begitu pula, manusia di depan Allah ada yang potongan merbet, ada yang merbet nyambut gair atau angin ada yang kusih, ada yang ada yang kusih, ada yang tambah diidaki ada yang tambah di tinggal dengarin kok meluk jamaah oh, ruwet, oh, ruwet ruwet namasih warang jaya kok suwe gak tau kita meluk jamaah supurani, ruwepot, aku sakit repot sebenarnya sih berubah begini dimana? ya di sensornya yang saya katakan tadi ketika hatimu dimimpai sifat-sifat yang namanya bujur, kamu tidak mampu memenuhi panggilan Allah apa itu sifat bujur? di saraf hikam ini saya baca macam-macam saya ini punya kitab saraf hikam itu lebih dari 20 kitab itu diantaranya ada istilah begini kesolehan hati hanya terjadi dengan sucinya hati dari seluruh sifat terjelah sampaian yang sering kerungi ini soleh ritual dan soleh sosial di hikam ada istilah baru soleh hati kesolehan hati hanya bisa terwujud dengan sucinya hati dari seluruh sifat terjelah yang menjadi hati ini tidak suci karena terkontaminasi sifat yang terjelah sekarang contoh apa sifat terjelah yang mengkontaminasi hati kita yang itu tidak disadari itu adalah virus hubut dunia terlalu memintai sekarang ada orang dipanggil untuk solat jamaah tidak datang atau pengejanuti tidak ikut ia juga tidak bodoh dia punya alasan punya argumen kok tidak ikut ngaji waduh kemarin itu saya urusan saya buah pekerjaan saya bertumpuk-tumpuk pertanyaannya orang yang mengatakan demikian ini tidak bisa memenuhi hak hubut dia tidak jika melok jam agak tekok bisa mungkin tidak sembahyang pisang itu dengan alasan bahwa dia masih banyak urusan pertanyaannya urusan yang dimasuk ini wilayahnya mengantarkan ke Allah hanya karena urusan hubut dia yaitu hubut hubut paling-paling ini ini aku bayaran berarti dia lebih mengedepankan namanya bayaran uang materi kekayaan daripada panggilan Allah itu karena sebab apa Hikam mengatakan lalu tinggalkanlah sifat kejelekanku agar kamu bisa mampu memenuhi panggilan Allah berarti ini iyalah aku biasanya jamaah itu tidak apa 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 jatah pasti ketemu bulan depan apakah umur kita bisa ketemu bulan depan sudah ada jaminan makanya manusia itu kan diberitahu Allah punya tiga waktu tapi yang dijalani cuma satu hari kemarin yesterday sudah kita lewati hari ini sedang kita jalani besok kita rencanakan tapi pada kakek ketemunya hari ini besok berarti manusia itu kesimpulannya tidak punya waktu banyak karena itu jangan punya alasan menunda-nunda kesempatan malah di pasal lain ini nanti kelopan yang ditunjukkan kita orang yang berasumsi ingin untuk bisa memenuhi hak hubudianya menunggu saat ketika ia sempat atau lodang atau dangan itu tandanya hatinya buta tidak tidak terlebih merasakan yang tidak dan tidak 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 itu tidak tidak Mesti punya pensiur Tunggalkan ini kok Kok gak tahu Kegiatan kebaikan Karena anakku cili-cili Menenek yang ini Gede Anak-anak ini diterusnya Kok modele, kok modele repot Anakku lagi jadi beban Aku ini pari rumah tangga KP Aku bisa ringan Entar gak? Teman-an Kawin KP Barang harus kawin, sama anak KP Terus takoni Loh, saya ini sudah mentas KP Iya mentas, inginannya kecempelung Kalau rumah tangga itu Kata jangan mentas Kenapa dulu kegiatan? Loh, ya bisa melok Iya ngeramut Bapaknya mbaknya, saya ini ngeramut Sebenarnya adakah manusia itu yang sempat? Jawabannya tidak ada Kenapa menjadi ia ada? Karena ia bisa keluar dari sifat kejelekannya Jadi tugas kita dari ngaji ikan pahin Belajar mengeluarkan sifat-sifat kejelekan Yang menempel pada Satu diantara tadi yang disebut Hubun Uang konek sekali Dengan dunia kekayaan Atau materi yang lain Kalah KP Maka ini Maka ini Konek apa Menungso nyambet gaiku Pernah ada Namanya pensiun Ini sunatullah Jangan bermimpi Aku nyambet gaiku sampai mati Itu keliru Sebenarnya aku ibadah sampai Nyambet gaiku sampai mati Akhirnya ingatan itu Sudah pensiun dari salah satu kantornya atau perusahaannya Masih mencari Penggawaian Karena pencari penggawaian ku sulit Seolah-oleh Akhirnya dati satpang Nah dati satpang Wistuwa Motoi tabur Waktu ada maling Ada pencuri Gak bisa melihat Akhirnya keliru yang dipegang Bukan maling Tapi warga Ini contoh Barangku Nekwes Katara Gak bisa jelas Hidup kita semakin tua Itu kadang kalah Keyakinan kita Iman kita Katara Apa itu? Ragu Kabur Kalau uang tambah tua itu tambah kabur Biar namanya yakin kuat Waktu dinas kuat keyakinannya Barang pensiun Bayarannya Menjaga pensiunan Itu yang di pensiunan itu Yang tidak di pensiunan Ingat saya pernah cerita Saya punya jamaah pengajian Ibu-ibu Kenapa saya harus cerita Ibu-ibu? Karena di masjid ini juga banyak Ibu-ibu Ada dua perempuan Sama-sama hidup di atas Bumi Allah Tetapi dipandang status sosialnya Berbeda Maka resapan akibatnya Beda Jadi saya ini Punya Kegiatan di pondok saya itu Zikir Al-Muqarrobin Zikirnya orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tadi baca asmal husna Terus ada jamaah saya itu sudah sering ikut ibu itu Orangnya biasa-biasa Tetapi imannya luar biasa Nah sebelahnya ini Orangnya luar biasa Tapi imannya Biasa-biasa Kalau biasa-biasa saja Kan masih bahaya Ya tidak biasa gitu aja Tahunya apa Nah ini bisa dijadikan resapan Untuk membangun prilaku Dimana Tetangga ini Istrinya pejabat Tadi pejabat itu suaminya Tapi yang sumbong Bojo ini Saya itu Yang tadi Yang tadi Pejabat itu suaminya Tapi yang kemelindi Bojo ini biasa-biasa Wah bisa Waduh Lama ini Ngalur ngidul Cerita Bojo itu bayaran Sama ini Cerita Tidak Akan jenis Ketemu ini Itu kan diberi-beri Ini orang yang cerita Bojo di ewan Itu Enggara 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 Tidak Sama ketuang cerita Menemukan Menemukan Suwe-sue Yang cerita Begel-begel Benar ngomong ini Kenapa? Kan orang cerita itu Punya peristiwa Yang dialami dia Yang diceritai Belum mengalami Betul? 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 Maka ini orang sudah haji Cerita kepada orang baru haji Itu Menyinggung Perasaan Yang diberi-beri Yang diberikan Yang diberikan Umrah Yang diberikan Tapi Selalu cerita Yang diberikan Umrah Itu Menghina Lalu Yang benar Apa? Tidak cerita Yang diberikan Yang diberikan Menemukan Yang terjadi Yang terjadi Apa? Badan 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 Lupa Apa? Ngerti ngomong ini? Alah Maksudnya perlu dipikir Ngerti Lu Wajib Maksudnya Siap 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 Maksudnya Kalau ngambil KTP Dicak Tengah Maksudnya 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 InsyaAllah Kuran ngajem Berangkat berangkat-anggap nih, di namanya lah, maksudnya anak kromo sama dengan mengatakan, tidak cerita, tapi mudah ambil kaki cerita, tidak tahu mau gue sampean, enak sekali jawabannya ini, jawabannya, jawab Ustaz, apa yang mudah akhirnya, ngomong-ngomong saya ini kan cerita jadi, kita lakukan jamaah di gedongan tahu gedongan ya? di waru nyambut kayaknya, jualan rujak sampai gaduh-gaduh kenapa saya ceritakan, ini ibunya anak yatim anak yatimnya itu anak aku saya sehingga saya bisa ceritakan, diceritanya langsung istilahnya jihadis, ini namanya mutawatir bahasa sekarang, sanatnya nyambut kalau kita bisa ikut sama saya, ngomong itu Pak Ustaz, saya berkata dengan barakat itu apa? Alhamdulillah saya berkata dengan nanti, berarti tidak tahu ini, saya berkata dengan burung sebab mereka bernyata karena mereka mau ngaji kalau mereka masih mengajikan itu juga mereka mengajikan diri mereka juga tidak tahu mereka tidak tahu ini saya berkata dengan bengok-bengok akhirnya saya berkata dengan bapaknya, berarti suaminya, itu saya ditinggali anak yatim ada orang saya yang ditinggal mati suami, ditinggali tidak ada orang yang ditinggali anak yatim jadi saya tampil Ustadz tak diri, orang-orang yang cili, bapaknya mati kemudian saya tidak mampu-mampu saya memperkenalkan orang-orang yang ditinggali saya memperkenalkan sekolah, soalnya biaya pendidikan itu saya tidak mampu tidak apa-apa saya tidak mongsa, tapi saya memperkenalkan orang-orang yang ditinggali akhir-akhir saya sudah terujak ini bercerita, tapi menjadi nyata saya tidak ada langganan terujak tiang terboda Oh, makanya ada istilah merawat pelanggan suatu saat tiang itu saya berkata, bu, bu, saya sangat jadi saya kata, apa yang saya katakan? saya tidak tahu, apakah saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu saya berkata, saya tidak tahu saya tidak tahu tapi dia ingin mengikuti ibadah saja dia ingin pak, tapi duka kapan bisa Allah menolong saya ini ngomong ini sudah di setel dari Allah akhirnya orang yang terboda ngomong itu ini saya ingin mengikuti ceritanya insyaallah makinlah dia akan menolong sampai sakit ibadah dikabarinya ini tidak yakin bahwa akan ada orang yang menolong dia tidak mengikuti orang yang menolong akhirnya saya ingin mengikuti makmum menyenangkan ditakdirkan oleh Allah masih ada yang menolong tidak mengikuti ibadah orang yang tidak mengikuti kemudian berada yang bisa ditukar semua orang yang berpikuti tapi kalau kamu berpikuti ibadah hampir karena kalian buka lihat harus dikatakan dan untuk mendapatkan makanya sampai kecacanya kalian berpikuti akhirnya mereka mengatakan saya tidak ceritakan di izin kau ingin mengambil mengambil ktp hati ini tidak enak, soalnya ini rondo jandai ini, jelasnya naku ini lanang apa tidak ada perasaan, jangan-jangan jangan-jangan, rawon akhirnya, itu tidak apa? terus ini kan tidak ingin ibadah haji tidak, tidak saya mengambil kagetnya akhirnya, saya dapas Syaahat Deus, pada saat ini karena saya berjalan untuk beri mandi, ini artinya sering kita sudah dikecang itu artinya kaget kaget akal mati sehingga tidak ini, Allah mengambil iman makanya Nabi Musa itu pernah akali mati padahal Nabi Musa itu manusia paling kerdas makanya keturunannya Bani Israel tergolong manusia kerdas dimana akalnya Nabi Musa oleh Allah diberhentikan ketika menghadapi dua pilihan yang sulit ditembus di depan laut merah ia akan masuk ke laut tenggelam jawabannya mati menoleh ke belakang dikejar laskar tersadunya Fir'on akan dieksekusi morong mangar mati mundur mati saat itu hanya satu yang bicara iman kenapa? ketika iman bicara yang tidak mungkin menjadi kenyataan muncullah yang namanya perintah Musa pokolkan tongkatmu ke laut itu akalus gak malapu bukungan nih tongkat dipukulkan bisa menyelamatkan kalau Allah menghendaki apa sulitnya? betul? betul? di Jayabaya itu dulu ada cerita terminal Jayabaya sebelum pindah ke Bungur petugas yang namanya toilet namanya toilet itu kan jogok kamar kecil tempatnya buang dia ini bisa ibadah haji berkali-kali sementara yang pipis tidak kuno uangnya tombok-tombok gak pernah nah ini sekarang saya cerita dulu tadi potos itu dua kali potos pertama saya pernah diundang ngaji orang sugin Surabaya tahu yang rumahnya seluruh dunia ini rumahnya cuma sesurabaya dari sugin namanya Pak Topan saya masih ingat namanya Topan namanya jadi wakaknya orang Topan itu artinya angin putin beliung itu artinya orangnya tidak pernah kenal orang leluh dunia satu belum pernah kakinya menginjak Mekah Medina Amerika Eropa Australia pokoknya sedunia jawabannya iya tidak diberi rohmat duang oleh Allah apa itu sehat dan sempat sempat dan orang leluh ngaji kalau ada kesempatan ada kesehatan betul kalau masih tidak sehat ada kesempatan contohnya saya hari ini saya drop kesehatan saya tapi kenapa saya ngaji hitam kok menjadi sehat karena saya menolong agama Allah karena itu kalau yang rodo remak-remak remak-remak singlorwan balak-balik kau-kau sampai sampai salam tidak tahu sembah yang bisa tidak ngaji tambah ini kondisinya kesehatan turun ibadah tak tinggal kenapa tidak bisa wong sholat seperti sholat perkara sempurna tidak ini beda gak bisa ngajak longgo kembali tadi wong suki oleh Allah dijabut kenimatan dua iya islamnya belum sempurna yang kedua tadi contoh jamaah berikir saya ibu suaminya tidak punya pekerjaan tetap yang sebelahnya istinya pejabat dia kurang setahun pensil hatinya apa ini ini tanganku ini itu berarti apa kalau sebelah ini mau jadi tonggong kenapa ini kok susah kok tahu susah wajah sampai mau jadi mencungi makanya sampai gembul wajah wajahnya jangan sampai cember dibaca orang itu betul tak ngomongin ya iya aku sumpah apa sumpah bu enggak bapak itu kurang setahun spend anaknya dua sudah sarjana sudah kerja masih galak apa lupus sampai ngomongin langgung penghasilannya gak kaya bu gak kaya sebalik bertawahid kepada Allah orang ini imannya lebih orang ibu menyenangkan itu masih bapak suami menyenangkan pensiunan itu pensiunan saya bu 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 asem ini asem dirok ini gak asem ngerti ngomongin ini nyambet bu 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 nyambet sambilan nganggure timbang kerjaan tapi aku ngelih aku ngelih 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 aku ngelih aku ngelih enggak ada Allah apa apa percuma sembahyang batuk sampai gosong tapi Allah hilang percuma ngajir rutin ngelih dur meloh Allah hilang bagaimana supaya merasa Allah ada khudur 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 ini ini pasalnya keluarkanlah sifat sifat kemanusiaan yang jelek agar kamu mampu menyambut yaitu panggilan mereka yang tidak bisa menyambut Allah itu karena di dalam hatinya masih yaitu menempel sifat-sifat kejelekan manu tulul amal ngerti tulul amal tulul amal itu ngeramut lamunan makna dasarnya makna haraka itu berangan yang terlalu panjang alias ngelamut ini termasuk penyakit singgarai sulit menjawab panggilan Allah bahasai ustaz yang cerama nopo ini terpapar penyakit yang belum ketemu obatnya covid-19 saja masih bisa disembuhkan betul ini tidak kenek apa itu kenek penyakit mendah nion penyakit penyakit singgok adi penyakit ya orang ini mendah ini apa ini jadi orang mesti orang orang ini tidak 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 penyakit itu tidak bisa antara namanya hubur dunia dengan tulul amal tidak pakai mesti kepingin barang-barang singg itu bisa membuat hatinya tersiksa makanya ada istilah kalau engkau tidak bisa mendapatkan yang lain yang ada itu saja kamu syukuri betul awak dewek luar sekeping di rumah tidak perlu mewah tidak perlu munih mewah awak dewek termasuk di rumah mewah mepet tidak tahu jadi artinya yang ada itu disyukuri dwek bojo tidak mengerti ini artinya goncang dwek dwek tambah suwe tambah tuwek ya pasti dada 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 disyukuri disyukuri dada Ustaz dada 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 nanti kalau ngaji di rumah ibu ngomong giluknya telung di nunggu sewa rumah tangga yang penting belajar dengan petani kalau nanti ngomong saya ada yang cipur 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 ya apa petani itu kan ada dua unsur ada pengelola ada yang diolah pengelolanya petani yang diolah namanya sawak maka ketika petani itu ketemu sawak yang kering maka cerdas untuk bisa menjadikan tanah ini subur orang masjid yang ngerti belas orang 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 itu ngerti orang itu orang bisa merobat tanah tandus menjadi subur karena kecerdasannya petani ini boleh tanya boleh kalau sawahnya sudah lama tidak bisa ditanami berarti pasangannya ini sudah tidak mood jawabannya ada dua yang sabar atau beli sawah lagi baru yang lain ngerti tiba itu dimasuk ngeramut buco disyukuri misalnya tidak puas dengan krokonya puas dengan batinnya hudan nama jamaah berdua melaku kelunu kelunu situ setengah setruk situ kenek remati apa pandangan indah karena sakit tidak menghalangi orang menuju Allah ketika yaitu sifat jeleknya dijabut tetapi sehat akan terhalang menuju Allah ketika sifat jeleknya tidak dijabut males itu sifat jelek yang dituruti salah apa sih seorang tidak tidak yang menjadikan kembali yang telat tidak telat sembahyang di rumah kamu tidak ngomong ini tidak 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 kembali untuk rumah bisa sembahyang sembahyang tidak sabar sudah ada waktunya kita lebih orang-orang yang ingin menikmati lu tahu apa, harus menikmati waktu ini sabar ya tidak apa-apa, tidak sembahyang itu dari pertama tadi males dituruti pertama terus tidak semakin baik betul? ini yang males itu kok males gak kepingin budal dan ngerti kau ngerti kau yang males dan melaku melaku kok yang males melayu itu menghilangkan apa? jerat-jerat ngaksu makanya aku mengetahui waktu itu aku mencari aku mencari banyak uang berpikir supaya bisa mencari tidak penting berpikir, penting yang penting berpikir masih mau mencari sama jeladu sifat jeladu tidak bisa tidak bisa terus ada apa? jadi ini Nabi berkata ya Allah, kalau aku mencari jam bangunkan dari tidur saya ingin melakukan atau menjalankan sholat terus berpikir saya berpikir saya berpikir tidak mungkin berpikir Allah tidak bisa mencari makhluk tidak bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa karena tidak bangun tidak bisa 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 di saat itu ya Allah tolonglah saya karena itu dengan support bantuan Allah yang berat akan menjadi ringan saya ingin melakukan abot bosenan saya ingin di sarapan saya ingin bertahan lho aku tidak mengindir semua ngaji masjid sobo yang saya ingin ingin mesti diberi sarapan itu yang saya sebut merawat kebaikan aku boleh ngomongin ini barang api itu perlu dilestarikan tidak perlu diberhentikan makanya jadi takmir itu harus melanjutkan kebaikan oh ini tidak efektif tidak perlu ini saya ngaji di satu perumahan ada uang paling tidak senang mari ngaji di sarapan terus takmir itu tidak bisa dijawab ini yang dijawab malah sudah ditukaran terus yang ada jawabannya ini betul ucapan mungkin mari ngaji uangnya dikai panganan kok ternyata di pangan berarti jawabannya bukan katanya tapi nyatakan dikai di pangan mtk mnk 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 jadi jawabannya pertanyaan tidak mesti dengan di ucapan sikap hidup kita menjawab masalah ada orang itu nanya ustad masalah aku lebih masalah ngaji sobor kok yuk pas nanya iya wakulu aku lalu gak nyerempet nyerempet kusi Allah semoga semoga ngaji pagi hari ini memberikan rahmat atau dilimpai rahmat hidayat taufiq semoga kita semakin tambah umur semakin tambah sempurna pengaktian kita kepada Allah hak ubuduyar ngaji istiqomah dan semoga diridahinya amin al-fatiha astagfirullah astagfirullah Bismillahirrahmanirrahim 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 wa nas'aluka wa nas'aluka al-afiha wa nas'aluka tamam al-afiha wa nas'aluka dawa mal-afiha wa nas'aluka sukaran alam afiha wa nas'aluka ina'aninnas رَبَّنَا لا تُذِكُ مُّدُهُ بُّلُّبَنَا وَقْدَئِذَ اتَّذِينَا واحَبْ لَنَا منلثَنًا رَحْمَهْ إِنَّا كَانْتَ الْوَحَبْ رَبَّنَا أَدِنَا مِلَّةٌ خَرْمَى اللَّا تَوَهِئِ الْأَنَيْمْ مِنَ عَمْرِنَا رَشَادًا رَبَّنَا أَدِنَا خِطْرِحَسْنَا khasana-khawatir khasana wakil aghaban-nar jazallahan sayyidana Muhammad SAW mahu ahluh jazallahan sayyidana Muhammad SAW mahu ahluh jazallahan sayyidana Muhammad SAW Alhamdulillahirrabbiladamin Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Rami Amtika Asyadu anna ilaha illa anza astabiru kawatubuhilain berang-anggapnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton